Kemudian untuk selanjutnya, kami jelaskan juga, khusus DKI, perkembangan yang terakhir. Kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat. Dan saat ini sudah mengalami flat, dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi. Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik. Bapak Gubernur DKI telah melaporkan kepada Pak Presiden tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan PSBB. Demikian juga langkah-langkah penegakan hukum dan himbawan yang telah dilakukan kepada sejumlah industri dan juga perkantoran. Ada 543 perusahaan dan tempat kerja yang melakukan pelanggaran. Sedangkan hanya 76 saja yang disegel sementara, karena mereka bukanlah 11 komponen atau bidang yang mendapatkan pengecualian. Kemudian sisanya dalam bentuk peringatan dan tegoran. Mudah-mudahan langkah tegas yang dilakukan oleh gugus tugas Provinsi DKI dapat memberikan efek yang positif bagi semakin berkurangnya kasus positif di Jakarta. Kemudian juga yang terakhir, Bapak Presiden telah memberikan apresiasi kepada seluruh provinsi. Dan segenap komponen masyarakat yang telah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk juga keterlibatan para relawan, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kompeten kota, bahkan sampai ke tingkat desa. Kemudian juga sejumlah daerah yang telah menyiapkan kegiatan-kegiatan seperti pelayanan kepada para dokter, para perawat dengan hotel-hotel yang ada di daerah, yang juga telah memberikan jaminan moral bagi para tenaga kesehatan. Termasuk juga pemuda-pemuda atau orang tanpa gejala yang dianggap positif COVID-19 tetapi belum melalui proses untuk rapid test maupun juga reagian PCR test. Disiapkan penginapan agar mereka bisa tidak menulari lingkungan sekitarnya.